Sebelum saya mulai khutbah saya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, anakmu memohon berkat dan ikmatmu untuk menyampaikan sebagian dari firman ini. Terima kasih Tuhan dalam nama-mama kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara, tema khutbah kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Yang diambil dari Yeremia pasal 1, ayat 5 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan berbunyi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahmi ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau keutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah menetapkannya menjadi nabi. Tuhan juga sudah mempunyai rencana hidup bagi Yeremia. Begitu juga, Tuhan sudah mempunyai rencana hidup bagi kita semua. Pada tema kita, dikatakan bahwa ketika seorang anak dilahirkan, dia sudah menjadi berkat. Mengapa demikian? Karena dia yang ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya, sifat kita, karakter kita, mirip dengannya. Dimana Tuhan penuh kasih, Tuhan mencintai sesama, Tuhan bisa berkomunikasi, Tuhan memiliki pengetahuan, Tuhan menepati janjinya. Allah menitipkan kita dirahmi ibu kita, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena Allah yang menaruh kita di dunia ini, jadi kita harus percaya kepadanya. Dan dia juga yang akan menuntun dan mengarahkan kita. Jadi ini jelas pada Yerenia pasal 1 ayat 8, ada perlindungan dan kekuatan Allah untuk anak-anaknya menjadi berkat. Arti berkat adalah, keinginan Allah atas sebuah pernyataan akan kebaikannya. Menjadi berkat bagi orang lain itu tidak mudah, tetapi Tuhan kita itu hebat. Karena pada saat kita dilahirkan, kita sudah menjadi berkat. Contohnya saya, pada saat saya lahir, mama dan bapak saya bangga sekali. Bapak saya mengatakan, ih, kutubuh tarigan juniorku. Ih, ikutubuh tarigan penerusku. Karwan dari kampung, dan karwan dari Jakarta pun, datang ke Bogor. Ih, menjilik kel kepukuku, mentar kel kepukuku. Padahal saya hitam. Tapi hitam manislah. Terkadang, kita hanya peduli pada diri kita sendiri. Sebenarnya ada cara menjadi berkat dengan sederhana Memberi salam, senyum Untuk bisa menjadi berkat, kita perlu sebuah kerelan hati Orang akan benar-benar tahu bahwa kita sudah menjadi berkat ketika beban mereka terlepas atas perbuatan kita Di masa pandemi COVID-19, kita harus menjadi berkat bagi gereja kita Seperti kita tetap beribadah online sekolah minggu, setiap hari minggu di rumah masing-masing Walaupun kondisi saat ini melumpuhkan, tapi jangan membuat kita menjadi lupa, bahkan malas untuk melayani Tuhan Kita harus terus berpengharapan dan menjadi berkat Jadi saudara-saudara, Tuhan punya rencana besar atas tiap anak yang diizinkan untuk lahir dalam sebuah keluarga Tuhan ingin anak-anaknya menjadi berkat di dalam menyatakan kebenaran dan kemudiannya Demikianlah khutbah saya, mari kita akhiri dengan doa Tuhan Yesus, terima kasih kau telah menonton aku Supaya apa yang kami dengar tadi bisa menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama-Mu kami berdoa Haleluya, amin Salam sehat dari saya, daaah